Bandung Timur 2006 Tempat yang sekitar luas 1,3 hektare ini adalah sebuah lahan yang dibangun untuk tempat olahraga pusal Warga sekitar menyebutnya adalah Gor Ari Tempat ini dulu sering dikunjungi orang-orang bermain pusal bukan main congklak Lantaran tempat ini tidak digunakan lagi karena faktor gulung tikar Tidak ada uang untuk mengembangkan tempat ini secara baik Sampai akhirnya terbengkalai Setelah terbengkalai Tempat ini dijadikan tongkrongan pengamen dan anak jalanan Lalu disamping itu Cerita miring yang gue dapat lagi Mengenai place ini adalah di bagian belakang Dimana disana ada tempat jin-jin pada berkumpul Amasa sih Makanya gue mau ajak Gila Wow Ini nih Damn Terbengkalai Gendung Tapi disini teman-teman Banyak masih graffiti-graffitian ya Wow my lord Wow Wow Everybody sing ini long Parah men Lumayan nih Bukil Kita mulai dari mana dulu ya Jangan enjoy Tapi plafonnya Sudah pada Tidak ada Ini kayak lapangan putsal sih teman-teman Sebelah kiri Itu seperti begitu Oke Ada ruangan lagi di sebelah sini Kita coba siingnya cuy Semak belukarnya juga udah oke sih Masih banyak Banget Wow Hello Everybody in here Wow Kita coba lewat sini dulu ya teman-teman ya Ini pasir-pasir gini Tapi disini ada barang anak pang nih kayaknya nih Tinggal disokin cuy Wow Ada barang nih Cuman gue gak mau nyentuhnya Biarin aja Gue mendengar suara tadi Sebelah sana apa tuh Itu semak belukarnya bisa gak ya gue lewatin ya Wow What is that? Gue penasaran men Halo Halo Creepy cuy Ini toilet Tapi kalau kita ke bagian sini Dan kita perhatikan Soalnya udah semak belukar ya teman-teman ya Tapi katanya sih ada kayak ruangan tunnel gitu cuy Wow Oh my god Oh itu dia Kalau gue lewat situ Tuk-tuk-tuk Bisa gak ya kira-kira ya Gue gak mau memaksakan sih Takutnya ada ular cuy Cuman kita cari jalan dulu Kalau oke Boleh lah Nah tuh Anjir keren banget cuy Sebenarnya cuy Wah kayaknya Kurang memungkinkan ya Tapi gue coba eksplor dulu di bagian yang lain Siapa tau Kalau misalnya gue memberanikan diri beradaptasi dulu sama lingkungan yang ada di shokin Gue bakal masuk gitu ya kali ya Ayang nyepong kontol simpacrat aku homo privasi Apa lagi? Nyeh Nyeh Sudah aja ya Wow So massive Wow And then Kita ke bagian mana nih Sebelah sana ada juga Sebenarnya asik banget nih spotnya ya Buat live streaming gitu What is that? Ruang apakah ini? Hmm Horor cuy Ini masih ada Bener kan dugaan gue Ini masih ada Rumput Karpetnya Ini lapangan pulsal nih Tapi lahannya Kalau diperhatiin teman-teman ini lumayan cukup luas ya Jadi kalau seandainya ini diperbarui lagi keren banget sih Gimana caranya gue bisa masuk ke situ? Hmm Hmm Coba Kita tes Salah samping Weatherflow Wow Oh my God Oh my God Hello Everybody in here Tidak Tidak Hmm Hmm Ini bisa jadi sarang penyamun begini nih Ya kan Gue itu kadang suka pengen banget cuy Ngingetin Ngingetin Buat pemerintahan setempat Juga Kalau seandainya tempat-tempat kayak gini sebenernya harus bisa diperbarui lah Gitu loh Jangan cuma hanya bisa korupsi 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 Ngehe emang anjir kapan Indonesia bisa maju Gue tuh sebagai anak muda cuy Yang suka jalan-jalan Ke kota dari kota Itu tuh sering banget gitu ngeliat Yang kayak gini-ginian tuh selalu ada cuy Apalagi nih ya Vandalisme-vandalisme nih Ah dan Oh my God So massive Hmm Hmm Kekew Wow Disini ada penghuninya gak ya kira-kira Ada gak ya kira-kira Eh paham tuh Wah tembok tuh ya Sip men Ada apa lagi di bagian sini Buat penghuni yang ada disini Gue pengen kalian semua yang ada disini Tobat Tobat Ini ketan gue suruh Tobat Goblog Astaga Tuhan Horror men Dari tadi belum gue cut temen-temen Kurang lebih udah ada 9 menit ya Tapi gambarannya kurang lebih kayak gini sih Gue pengen coba penasaran sama yang tadi tuh Apa sih namanya Eh Tunnel ya temen-temen Gue tuh penasaran banget sama yang namanya tunnel tadi Gue bisa masukin atau enggak Tapi yang paling terpenting Gue pengen coba ngetes dulu Lihat-lihat dulu Kalau misalnya oke gue footek Gue rekam Dan kalau misalnya kurang memungkinkan Ya paling kan gue stop disini aja sih Ini sebagai gambaran buat temen-temen This is abandoned Banyak banget gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang terbengkalai Yang sering banget kita tuh lewati hal-hal yang kayak gini Sisi dari horornya adalah ketika Tempat ini bener-bener ditinggalin Nggak diurus Bahkan mereka semua membuat sebuah mitos Atau dipercaya Bahwa hal-hal kayak gini tuh selalu ada Makhluk kasral itu selalu ada Tapi but anyway Malam ini gue sendolkir cuy Dimana bener-bener gue pengen berpetualang banget sih Mengelilingi Indonesia dengan one man show Temen-temen semua yang ada disini lo support gue lah Jangan lupa gitu Kalo lo punya hobi yang sama kayak gue Ya setidaknya lo bisa ngerasain hal identik Sama yang beginian gitu Kalo ditanya kenapa lo hobinya kayak gini Itu nggak bakal bisa jawab dengan hati yang riang cuy Tapi memang udah menyeludur Dalam hati nurani anjir Oh my god Di depan gue apaan nih Bisa ga ya kita kerobos Wow 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 Ini ada banyak buat pakaian-pakaian Dan kemudian apa itu Oh my god 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 oh itu yang tadi simak belukar sempat halo ini kayaknya toilet sih teman-teman udah hancur ya dan kakaksono nggak bisa oke fine oke guys jadi gue pengen berusaha gimana caranya bisa masuk sampe sono tapi memang kita harus hati-hati ya gue tuh harus liat bawah-bawah juga ya teman-teman wow so creepy ini nih wah ini apaan nih wah ini pepon bambu ini pepon bambu ini tuh pasti banyak banget situasi yang aneh-aneh guys ngeri banget gue wah shit man wow kita harus baca situasi ya kita harus lihat dulu bawah soalnya gue juga horror nih anjir binatangnya cu oke wow gila men ada pada rindang kaksono 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 lebih curam ya susah tuh wah udah nggak bisa jalan lagi cu paling kan cuma disini aja teman-teman tapi but anyway yang penting gue udah mencoba so teman-teman semua yang ada disini pokoknya gue pengen kalian semua yang still stay jangan lupa di like jangan lupa di subscribe dan gue bakal bakal kangen banget sama kalian lagi untuk berjumpa di kolom komentar sampai jumpa di lain kesempatan lah ya wow just one of the day we don't wanna wake up everything is fucked everybody's done you don't really know why but to unjustify there is no return no human content if you interact your life is on contract your best pace the same way motherfucker just one of the day